Selamat sore, pertengahkan. Nama saya LC Markson Bayi, dengan NIM 20.03.03.0080, kelas C, semester 2, review buku ketiga perubahan sosial budaya. Langsung saja kita ke materinya. Historisasi Media Sosial Analog antara media sosial, digital, dan samisdat berlimpah dalam beasiswa, publik, politik, dan bahkan wacana kebijakan luar negeri. Istilah dasar, kemiripan pada yang menarik ini agak jelas. Komunikasi, horizontal, terdestralisasi, dan jaringan arus komunikasi ditopang oleh non-profesional. Ekonomi berbagai etos, budaya, alternatif dibangun di sekitar praktik. Penerbitan sendiri, dan peran media sosial sebagai instruktur untuk aktivisme. Pembanggakan pada dekada-dekada awal. Internet sebagai besar analog berfungsi untuk menopang fantasi emancipatoris yang diinvestasikan di media digital kontemporer. Dengan warisan sejarah tetapi, sejak teknologi hadiah logis adalah target yang bergerak naris wings. Ini bahkan berumur dengan baik. Dua jaringan semisdat dan aktornya. Media pembangkan membutuhkan lingkungan jaringan sebuah lingkungan sosial yang kompleks. Kumpulan yang diperlukan untuk mempertahankan komunikasi horizontal bebas dari jemputan tangan negara. Berdasarkan sarana yang dapat diakses, terdiri dari orang perangkat dan makna yang bersama-sama membentuk aliran budaya tanpa izin. 17 elemen yang paling terlihat dari jaringan. Titik kesimpulannya adalah jurnal dan penerbit bacangin. Publik mengidentifikasi budaya cetak bahwa tanah dengan surat kabar. Titik kesimpulannya adalah jurnal dan penerbit bacangin. Dan logo penerbit seperti sebagai NOVA, ND, CDN, KRAG dan OFLAN, LITIRKA. Namun yang terlihat dan template outlet sebelum darat militer yang terlihat mencantumkan nama asli editor. Dan penulis dan kadang-kadang bahkan alamat mereka bergantung pada yang tak terlihat. Yang ketiga dimensi partisipatif. Dimensi partisipatif dalam kasus jaringan samisdat pengalihan paket tidak mengandalkan otomatis. Algoritma tetapi pada efek kumulatif dari keputusan segudang individu. Seperti yang diamati dalam Melisarek. Faktor utamanya adalah energi memberontak dari penampilan para aktifas. Mencari peluang untuk terlibat secara politik masing-masing adalah sejenis. Manajer pada tingkat tertentu dari struktur organisasi membuat keputusan tentang seberapa banyak upaya yang dimasukkan ke dalamnya. Dan menghitung apakah kemungkinan kepuasan sepadang dengan resikonya. Ciri budaya cetak tanpa izin itu menempatkannya tepat di dalam benua sejarah. Media sosial. Budaya DIY. Melihat kebelakang di era internet pemikiran kami tentang ekstabilitas. Sarana komunikasi tetap pada instan. Jangkauan global dan diduga rendah atau tanpa biaya akses. Jika dan mengastrak data pribadi yang dimonetasi dari gambar. Dan itu menutupi pengamatan yang lebih mendasar. Apapun ruang lingkup kecepatan dan merganilitas. Komunikasi horizontal membutuhkan teknologi yang ada di tangan mencapai untuk masa sejarahnya. Samisdat dapat diakses dengan mudah. Dalam tahun-tahun pascap perang tidak hanya di timur tetapi juga di warat. 43 media cetak radio dan televisi memiliki media terkonsentrasi dan sedikit sarana komunikasi yang tersedia bagi rata-rata orang adalah sangat lokal. Seperti radio komunitas dan surat kabar atau diawasi dengan ketat. Seperti halnya radio HAM. Dua arah komunikasi nirkebal amatir melalui gelombang radio. 44 di bawah sosialisme negara. Yang kelima imajinasi media sosial. Imajinasi media sosial pentingnya budaya DIY. Tidak hanya praktis tetapi juga simbolis. Ini adalah dimana kita dapat melihat dengan jelas kesalahan varian teknologi dari kemenangan liberal. Pasca 1989 yang tidak hanya menyesatkan kita tentang kemungkinan kemungkinan dan kendala kebebasan internet. Tetapi itu juga mendistorsi pemahaman kita tentang masa lalu. Ketika menyangkut praktik media samisdat dan hubungannya imajiner. Diakui harapan bahwa wasgotten kolwaris berinvestasi di globalisasi media hit tak. Dan efek liberalisasinya pada masyarakat tertutup adalah memang berbagai dibalik tirai besi. Tetapi seperti yang saya katakan di tempat lain. Harapan ini biasanya akan menargetkan media hit tak saat itu. Khususnya dirot to satelit penyiaran rumah. Ini adalah Fantasi media masa. Diinvestasikan dalam teknologi besar dan proses skala besar menyusutkan dunia secara otomatis. Dia kini memicau yang pada umumnya di luar kendali rata-rata penjual sayur media masa terpesona sebagai atribut kekuasaan. Arena di mana negara kedolatan atas ether perbuatan tetapi tidak selalu memberdayakan Fantasi amansipatoris yang dimunculkan oleh para pembuat samisdat berbeda-beda. Terima kasih. Inilah review buku ketiga saya.